Pembesar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mendatangi dan berdebat dengan mahasiswa BEMUI. Mahasiswa menagih big data yang mengatakan banyak orang ingin pemilu ditunda, namun Luhut menolaknya. Saat berdebat dengan mahasiswa, Luhut mengakui ia yang mengatakan soal wacana penundaan pemilu dan jika ada yang berbeda pendapat, baginya itu adalah hal yang biasa. Saat ditanya terkait big data, Menko Luhut mengatakan ia punya hak untuk tidak menyebarkan hal tersebut. Berarti Bapak menolak wacana penundaan pemilu, Pak. Nanti dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat. Tidak perlu berkaitan, Pak. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Ya sepenuhnya saya punya anak juga mahasiswa. Jadi jangan, kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat, silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah, kok bisa pendapat. Tidak harus berantam. Ya sepatah, Pak. Kita mungkin beda berpendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepatah, teman-teman. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya... Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Misalkan-akan, pejabat publik mengizinkan tiga priode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Tidak boleh kamu. Asumsi itu adalah karena ketidakjelasan dari istana. Presiden sudah bilang, pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan bisa kembali lagi.